Halo teman-teman, halo semuanya, kita berjumpa kembali teman-teman di tahun yang baru Sekarang masih awal Januari ya teman-teman, tanggal 4 Januari 2022 Saya mau ucapkan selamat tahun baru dulu nih buat teman-teman semuanya ya Tetap semangat teman-teman, tetap semangat kita mencari rejeki dan semoga kita semua juga diberi kesehatan ya Yang saya sehat-sehatnya, amin Nah teman-teman, video kali ini seperti biasa, saya akan edukasi lagi ya Buat teman-teman yang punya sepeda motor Matic ya Ini ada contoh motor GT ya, Soul GT lama ya teman-teman Ada masalah pada rumah roller ya Kemudian baut atau mur untuk rekas itu doll Karena ini yang masang sebelumnya nih, aduh kacau bener ya teman-teman Inilah kadang-kadang kita ya, kalau misalnya yang masang masih belajar, masih amatiran Ini resikonya ya teman-teman, jadi disini tuh jadi doll Ya, murnya itu udah diganti-ganti, dirobah-robah Terus udah diganjel-ganjel segala macem Nah otomatis ini kan pasti kalau kendor Ya, sama kayak penyakit N-Max tuh N-Max begitu penyakitnya, tiba-tiba kendor aja Motor saya sering ngalamin begitu ya teman-teman Entah kenapa pabrik bisa begitu cara bikin motornya ya Jadi kita pakai beberapa bulan, tiba-tiba kendor murnya Nah kalau ini, ini kasusnya mungkin awalnya sama Cuman yang punya motor ini mungkin amatiran ya Jadi dia, akhirnya ini jadi nyerempet Intinya disini rusak lah pokoknya teman-teman ya Nah jadi seperti apa cara kita mengatasi masalah seperti ini teman-teman ya Simak aja videonya sampai selesai Mudah-mudahan setelah menonton ini teman-teman Tidak usah harus mengeluarkan uang sekian ratus ribu ya Cukup aja dompet kita untuk memperbaiki ini teman-teman Tidak akan mahal ya Simak sampai selesai dan jangan lupa sebelum lanjut Bantu subscribe, rayu di channel Karena subscribe itu gratis teman-teman Terima kasih Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat lebih detail ya Bagaimana kondisinya Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman ya Ini giginya sudah tidak ada Ya, sudah rontok Ini tuh diawali dari murnya kendor Kemudian nyerempet Ke cover penutup itu Lalu motor kehilangan tenaga Gasnya kencang tapi gak mau lari Akhirnya jadilah rusak Nah giginya itu nempel disini Nah teman-teman Jadi sebetulnya permasalahan ini Awalnya itu hanya gara-gara Mur aja sih sebenarnya Ketika mur itu kendor Maka disini akan terjadi kejadian seperti ini Karena ini putaran tinggi kan disini teman-teman Oke sekarang langkah pertama ya teman-teman Perhatikan ini Drat pada krekas Nah ini yang harus kita perhatikan Karena ini kan sudah doll Maka disini kita bisa menggunakan dua cara Atau dua metode ya Untuk mengatasi hal ini Nah kalau misalnya memang Drat ini masih ada sisa Ya walaupun sedikit Kita bisa menggantinya teman-teman Menggunakan mur Baut penjepit roda depan Itu kan ada kunciannya tuh Nah tapi apabila disini Dratnya sudah habis Terpaksa kita harus Ngetap ya Atau bikin drat baru teman-teman Lalu giginya itu Mesti kita kikir ya Kikir pakai kikir segitiga Sampai dia berbentuk lagi Untuk dimasukkan kepada rumah Rollernya yang baru teman-teman Sekarang kita lihat contoh murnya ya Contoh murnya yang mau kita pasang disini Jadi kita tidak usah lagi Menggunakan mur lamanya Karena sudah tidak bisa kan Oke sekarang ini contoh murnya ya Ini contoh murnya Untuk as roda ban depan Ini tuh sebetulnya murnya mur 17 Cuma kepalanya itu pakai kunci 19 Nah ini tuh model murnya tuh Ujungnya ada kuncian Jadi kita bisa menggunakan mur ini Tapi dengan catatan Dratnya masih ada pada Krak as tersebut Kalau sudah botak sudah tidak bisa teman-teman Kalau sudah botak di asnya itu Kita mesti senai lagi Kita tetap bikin mur baru Bisa teman-teman Oke teman-teman Jadi disini karena Kondisinya masih ada dratnya Jadi sudah saya belanjakan Murnya yang tadi itu ya teman-teman ya Terus di bagian disini giginya itu Sudah saya bersihkan Menggunakan kikir segitiga Kemudian sekalian juga Apa Saya ganti ya teman-teman Nah seperti ini Ini yang baru ya Jadi kita bisa beli satuan Tidak perlu beli satu set Nah jadi ini sekalian Saya informasikan kepada teman-teman ya Tidak masalah Kalau mau bongkar motornya sendiri Hanya saja yang harus dipahami ya Setiap kita membuka baut Baut apa saja yang mau kita buka Apakah baut itu internal mesin Atau baut eksternal mesin Kita harus sangat hati-hati ya Teliti Karena kalau sampai sudah dol Itu berabe urusannya teman-teman Apalagi kalau kayak begini Ini sama juga kita Kalau bawa ke bengkel Mesti diganti krekas repot teman-teman Ini masalah kan Jadi buat teman-teman yang pernah ngalamin Mudah-mudahan itu jadi pengalaman terakhir ya Jangan terulang kembali Supaya nanti masalah yang sama Tidak terjadi lagi teman-teman Oke disini saya sudah belanjakan juga Sekalian sama rollernya Jadi disini Karena masih ada dratnya ya Jadi saya cuma cukup ganti murnya saja Dan murnya itu yang tadi Yang ada kuncian Supaya nanti tidak kendor lagi Dan kita pastikan kencang Sekencang-kencangnya teman-teman Oke kita langsung pasang Oke teman-teman Jadi disini sudah saya potong videonya ya Tidak sempat saya rakam tadi Karena ada tamu Tapi disini sudah terpasang Nah ada satu hal lagi yang mau saya tambahkan Ini untuk posisi starter manual ya Engkolnya Teman-teman bisa punya dua pilihan Mau dicopot Karena takut mentok Sama mur yang tadi agak lebar Agak panjang Nongol Atau teman-teman Mau potong sedikit mur yang di dalam Jadi kalau masih menggunakan Engkolnya itu Bisa Cuman agak repot ya teman-teman Nah sekarang Coba kita Jadi saya memilih untuk copot saja Karena masih bisa starter ya Jadi motor tidak perlu kita ganti krakas Oke sekarang coba kita tes Oke teman-teman Demikian video saya kali ini Semoga video ini Bisa edukasi buat teman-teman semuanya ya Terima kasih sudah menonton Disini kita saling berbagi aja teman-teman Mudah-mudahan Sambil Apa Sama-sama kita bisa menambah ilmu Terima kasih Sampai jumpa lagi Jangan lupa subscribe Raya di channel Sampai jumpa kita di video berikutnya Dan salam sukses selalu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.